Bismillahirrahmanirrahim Semoga anak-anakku tetap sehat, tetap semangat, tetap menjalankan ibadah puasa dengan bahagia Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 6 Muatan Bahasa Indonesia, Materi, Teks Eksplanasi atau Teks Penjelasan Anak-anak, apa itu Teks Penjelasan? Apa tujuannya? Apa ciri-cirinya? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai Teks Penjelasan Anak-anak, Teks Penjelasan atau kita kenal dengan Teks Eksplanasi adalah Teks yang menerangkan Atau menjelaskan mengenai proses atau fenomena alam maupun sosial di sekitar kita Teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian atau peristiwa alam atau sosial, ilmu pengetahuan, budaya itu terjadi Nah, anak-anak, tujuannya apa? Teks eksplanasi itu Tujuannya adalah untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya Kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang fenomena yang terjadi Teks eksplanasi atau penjelasan dapat dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari Teks penjelasan atau teks eksplanasi ini dapat diambil dari Satu, media cetak Bisa juga media elektronik Media cetak bisa dari koran, majalah, tabloid, dan lain-lain Sedangkan dari elektronik banyak sekali Mungkin dari televisi, dari internet, dari radio Nah, itu anak-anak Teks eksplanasi atau teks penjelasan Nah, ciri-cirinya apa saja anak-anakku? Baik, anak-anakku Ciri-ciri dari teks penjelasan atau eksplanasi adalah Yang pertama Dalam bacaan atau teks tersebut ada tiga bagian Yaitu pembukaan, isi, dan penutup Tapi penutup tidak harus ya anak-anakku Kemudian yang kedua Informasi yang dimuat berdasarkan fakta-fakta Kemudian bersifat ilmiah atau keilmuan Misalnya contohnya sign Kemudian sifatnya informasi saja Informatif Ya, jadi Yang membaca itu Tidak perlu terpengaruh dengan informasi itu Selanjutnya anak-anak Karena kompetensi dasar kita adalah Untuk meringkas teks penjelasan Dari media cetak atau elektronik Maka langkah-langkahnya apa saja anak-anakku Yang pertama Bacalah dengan cermat Dan teliti Dan diulang-ulang anak-anakku Yang kedua Mengetahui judulnya Judulnya apa? Kemudian Menentukan kata kunci tiap paragraf Anak-anak Apa itu kata kunci? Kata kunci adalah Kata-kata penting setiap paragraf Berikutnya adalah Menentukan ide pokok paragraf Harus tahu ide pokok paragrafnya apa Atau gagasan Pokok utama paragraf apa Kalau sudah tahu idenya Atau gagasannya Kemudian kita tahu kalimat utamanya Kalimat utama dalam Satu paragraf Nah jadi ide pokok tadi kita cari di dalam Kalimat utama Yang terakhir Dengan kata kunci yang tadi sudah kita buat Maka kita akan bisa merangkai menjadi Sebuah peringkasan dari teks penjelasan Atau teks eksplanasi Demikian anak-anakku Sedikit penjelasan dari bu guru Semoga anak-anakku Bisa memahami Dan semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!